Saya punya impian bekerja dan berkarir di Amerika. Tapi saya dari kota kecil, apakah bisa? Alham Wirajaya, lahir di sebuah desa kecil di Madiun, Jawa Timur. Mimpi besar mendorongnya berusaha lebih keras untuk mencapai tekadnya. Sebuah mimpi besar yang sederhana, menjadi pemuda yang sukses dan mandiri, dan ikut membangun negeri. Inilah saatnya dia bangkit, berangkat dari desa ke kota, mengembangkan potensi dirinya dengan memulai upaya sederhana, belajar lagi dan meningkatkan kompetensi. Perkenalkan, nama saya Ilham Wirajaya. Saya CEO PT Indo Wirajaya Kop dan PT Wirajaya Karneya Perdana. Saya alumni kursus 2012, Jogja Kulineri School. Awalnya jadi wira usaha, pertama awal karir saya di Kapal Persiar, 5 tahun. Setelah itu pulang, ingin coba usaha. Akhirnya, dengan keahlian saya dari Kapal Persiar sebagai chef, saya membuka restoran di Ponorogo. Restoran pertama saya bernama Yuk Cafe. Seiring berjalannya waktu, Alhamdulillah sudah memiliki 5 perusahaan bergerak di berbagai sektor. Salah satunya, restoran, kuliner, digital marketing, konstruksi, laundry. Saat ini, kita lagi pengembangan untuk pendidikan digital, untuk kampus dan sekolah-sekolah. Bermula dari langkah sederhana, kursus, Ilham Wirajaya menemukan talentanya. Dari kursus, Ilham mengembangkan dirinya hingga menjadi seorang pengusaha muda yang sukses dengan 6 perusahaan yang terus berkembang dan memberi lapangan pekerjaan di lingkungannya. Saya memutuskan setelah 5 kontrak atau 5 tahun di Amerika, saya memutuskan untuk kembali di Indonesia, menikah. Setelah menikah, saya tidak kembali lagi ke Amerika, tapi melanjutkan berusaha di kota Madiun. Pulang, saya terapkan ilmu-ilmu saya yang sudah saya siapkan untuk membuka usaha dari awal sampai sekarang menjadi sukses. Setelah itu, saya memulai usaha kuliner saya di Ponorogo. Akhirnya, saya membuat kelas. Kalau di dunia kuliner, saya membuat kelas ada dua jenis. Yang pertama, cooking demo. Biasanya, saya kasih tiket ke orang-orang yang ingin melihat saya cooking demo dan saya memperagakan semua apapun ingredient dan kita memasak di panggung. Kalau yang kedua, cooking class. Saya mengajari, kalau di cooking class, saya tidak memasak, tapi lebih ke teknis. Si siswanya yang memasak dan saya memberi tutorial untuk memasaknya. Saya selalu belajar untuk bagaimana caranya aku ingin kerja atau berkarir di Amerika. Setelah lulus dari Jogja Culinary School, itu aku training di hotel di Bintang 5 di Jogja, mendapatkan sertifikat-sertifikat dari hotel. Dan ada lowongan pekerjaan di Amerika, itu di kapal pesiar. Dan di situ peluang terbuka lebar, kuotanya itu safe. Jadi, keterimalah aku di perusahaan Amerika. Namanya Ocean Cruise Line. Itu perusahaan Amerika. Kantornya di Miami. Harapan saya untuk anak-anak muda, jangan berhenti belajar. Karena belajar itu penting sekali untuk kehidupan ke depan, untuk dunia yang modernisasi sekarang. Semua itu tidak ada yang tidak mungkin kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh. Inspirasi dari kisah Ilham Wirajaya, membawa kita untuk terus melanjutkan langkah. Ilham adalah kita, yang ingin bangkit, berusaha, menjadi mandiri, bahkan berguna bagi negeri. Kini saatnya kita menjadi ilham-ilham yang lain, yang tidak tinggal diam, mulai bergerak dari hal yang paling sederhana, dan menjadi besar, sesuai mimpi yang terus dikejar. Vokasi Kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih telah menonton!